Yo, what's up guys, welcome back with me Yoko Kseniana aka yang zombie Yo, ya di kesempatan kali ini Aku sudah janji kemarin-kemarin kan Mau buat konten yang berbeda lah dari yang sebelumnya Itu yang biasanya saya buat tuh Kayak konten-konten unboxing Dan di kesempatan kali ini Saya mau buat konten tentang ride Ya ride, bukan sembarang ride ya Tapi lebih ke trips Sekalian ride Itu pake motor custom Tapi kalau aku sih Kebetulan karena motor belum jadi Jadi aku lebih Ke sesi Si dokumentasinya aja sih Untuk dokumentasiin temen-temenku Tapi aku tetap ikut juga untuk ngetripnya Cuman lebih yang santai sih Lebih ke menikmati dan mendokumentasikan mereka Pada saat ride Yo, jadi Mau penasaran kan bagaimana kelanjutannya Ikuti saya terus Stay in my channel Yoga Krashnayana A.K.A. Anzomi Goes to ride Custom motorcycle Goes to Karangasam Intro dulu Let's go, let's go, let's go Jadi kita mau prepare dulu Berangkat Ini buat ride Semoga tidak hujan Karena di daerah sana Agak Mendung Saya setengkaran selamat Ini bersama partner Tiang ini Ah, saya ada parfum lagi guys Nah ini wasta ini Ini guys kore ini Sudah prepared Nih, jadi lagi berangkat nih Lantap, lantap, lantap 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 Terima kasih telah menonton! 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 Harle-nya... Harle-nya belum isi bensinnya lagi satu, belum bisa galak Jadi harus ditunggu dulu guys Ya akhirnya setelah sekian lama Harley-nya... Harle-nya... Jadi ini kita udah siap nih... Terima kasih telah menonton! 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 tetap gas jadi di tempatan kali ini saya ditemani oleh rider handal asar lobo masong 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 Jadi kita hampir masuk ke daerah Gianyar Pak Klumpung Gianyar Pak Klumpung ini Klaim Bandung Jadi ini situasi jalannya Agak basah ya Jadi luasnya bawa motor custom itu pasti pada basah semua Saya yakin tuh karena airnya pada naik semua Terbalik kayak motor motor standar kayak ini Aman lah Yang bawa motor custom tuh pastilah basah Nudah udah mulai kelihatan tuh basah-basah Semua du Nah naik-naik airnya Biar nggak ada hujan Tapi kalau airnya eh jalannya basah Nanti pada naik airnya Kali kayak bawa motor standar Uraman Ya ini telah jadul teman kita Yuki Kita mulai basah Biknya Bokoknya Bik itu Bokok Nantinya udah mulai basah Ya baru sampai Gianyar nih Untungnya sih nggak hujan Cuma jalannya agak sedikit basah Jadi Nah jadi kita sudah sampai di Tera Mana nih? Gimana sih? Oh Semarapura Kita baru sampai Semarapura nih Lagi di Ginda sampai karena nggak tahu nih Singapura Singapura Itu sampai mana nih? Singapura Oh Singapura nih Lagi di Ginda Nah jadi kita sudah mau sampai nih kan Nah jadi kita sudah mau sampai nih kan Jadi perjalanannya sekitar 1 jauh 2 jaman Suasanya Beceh-beceh hujat Nenyal Suasanya enggak deh Nenyal Nah nenyal Bapak Pemandangannya Hingga Pemandangannya Buat kalian yang belum tahu Jadi kita sudah memasuki daerah Karangasem Tapi nggak tahu dimana Yang pasti Karangasem Di sawah Sejauh mata-mematang Di selimuti Agak mendung Dan Sekar Mencari yang mulai menjenarkan Wujudnya Dan luasana Pendesaan Yang sudah mulai ramai Sejak tadi pagi Banyak dari penduduk-penduduk Yang sudah mulai Keluar lah Untuk beraktivitas Di pagi hari ini Di hari Sabtu Tanggal 18 So Setelah bikin coaching Pokoknya Jangan pindah ke channel lain Tetap nonton Ini kita sudah mau Sampai di tujuannya Sebelum kita ke Tunggat Jika rumahnya Mister Jojon dulu Kita cari beliau Mau diantarkan ke Tunggat Ya walaupun situasi kayak ini ya Semoga ya Semuanya pada mandi Pak gimana ketanya Setelah ke hujanan Pak Ini dia kan Ini dia jeneng 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 Pak Marai-marai dulu bro Ke hujanan Belus jalan bro Jalan-jalannya basah Kita ke hujanan Jadi setelah ke hujanan Kita lanjutkan perjalanannya Kita lanjutkan perjalanan Tidak boleh letak hujannya Jadi kita lanjutkan perjalanan Oke posisi kita Sudah di sarangan stop Dan matanya ada sama Kami Jadi kita Sudah mulai berantan Ke hubungan yang pertama Sudah di hubungan yang kedua Dan kita berantan Pak kedra dulu Kalian Puceran Jadi ada Yanti Ginter Masih Ginter Ginter Ganti 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 jadi ini dia kayak ada cipratan itu guys kalau kalian bawa motor basem tuh jadi ada cipratan air yang naik gak tau dari mana datangnya pokoknya dari bawah ini setiap ada air itu pasti dia ciprat jadi kayak air mancur di belakang kan dari bagian depanku juga sama dia ciprat air tapi yang dari depanku dia lebih ciprat ke rumah jadi kita harus enggak mereng di sepalanya biar tidak kena air dari cipratan air yang mengenang di jalan jadi kita sudah sampai guys terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati